Ibu serta istri wakil ketua KPK ini terlihat menunggu di depan rumah menanti Bambang Wijayanto. Suasana haru mewarnai kedatangan Bambang Wijayanto di kediamannya di Sukamaju, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Sabtu Dinihari. Keluarga mengaku terkejut sebab penangkapan dilakukan saat Bambang tengah mengantar putranya ke sekolah. Terkait laporan dirinya ke Bareskrim, Bambang mempertanyakan sangkaan pasal 242 KUHP tentang pemalsuan saksi. Bambang menduga penangkapan atas dirinya adalah bentuk kriminalisasi. Namun, ia dan keluarga mengaku telah menyadari ini sebagai konsekuensi pekerjaan. Setiap jabatan ada risikonya, risiko paling terbesar saya adalah, ya, kriminalisasi, risiko terbesar. Sudah, saya menyiapkan itu saja, termasuk keluarga. Usai bertemu keluarga, Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto bersama anaknya melaksanakan sulat subuh di masjid yang tak jauh dari rumahnya. Putra bungsu Bambang Wijayanto, Taki, yang diantar sekolah sebelum penangkapan terjadi, mengaku senang ayahnya kembali pulang. Bambang Wijayanto ditangkap tim Bareskrimabes Polri Jumat pagi. Bambang disangka menyuruh seorang saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu. Dari Depok, Jawa Barat, Melikasna, TV One mengabarkan. Terima kasih.